Intro KPU Kabupaten Kerong memasuki tahapan pengumuman Layanan kesehatan di kampung-kampung terpencil masih terkendala Intro Halo selamat siang pemirsa selain kedua berita tadi Sejumlah berita dan informasi menarik lainnya Juga sudah kita siapkan dari Tengpurang Redaksi Ayus Papua Bersama saya Reinsi Agnesia, mari kita ikuti berita selengkapnya Intro Pemirsa penyelenggaraan pemilu di sebelas kabupaten Yang akan melaksanakan pilkada serentak seprovinsi Papua tahun 2020 Komisi Penelenggaraan Umum Kabupaten Kerong Memasuki tahapan pengumuman syarat pencalonan Dalam proses 81 pencalonan perseorangan Komisi Penelenggaraan Umum Kabupaten Kerong Memasuki pengumuman terhadap syarat pencalonan Yang terdapat 54 768 daftar pemilik Maka adal 10% terdapat 5.477 dukungan TPP Yang harus dikumpulkan oleh pasangan calon perseorangan Apabila ingin maju melalui jalur independen Dari 5.477 yang tersebar di 6 distrik di Kabupaten Kerong Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Penelenggaraan Umum Kabupaten Kerong Kornelis Wattat mengatakan bahwa Maka dari itu agenda selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2019 Akan mengadakan rapat koordinasi pada Forkopimda Kabupaten Kerong Agenda selanjutnya kami rencanakan tanggal 11 Desember Kita lakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda Dalam rapat tersebut kami akan membicarakan tentang Selain menyampaikan tentang PKPU nomor 16 Perubahan dari PKPU nomor 15 tentang tahapan program yang jadwal Disitu juga kami akan membicarakan tentang Perlunya pemerintah daerah harus wajib hukumnya Melakukan adendum terhadap NPAD Disamping itu juga Ketua Divisi Perencanaan Logistik KPU Provinsi Papua Jufri Abu Bakar Mengatakan bahwa untuk melakukan supervisi Selanjutnya monitoring dan evaluasi di 11 kabupaten Yang akan melaksanakan pilkada tahun 2020 nanti Kalau dari provinsi kita sistemnya hanya melakukan supervisi Melekat kemudian monitoring Kita melakukan evaluasi di 11 kabupaten yang melaksanakan pilkada Kemudian kita memberikan motivasi, dukungan moral, bimbingan teknis Dan pengawasan terhadap mereka Supaya pilkada itu bisa berjalan secara aman dan damai Di 11 kabupaten ini Ketua KPU Kabupaten Kerong berharap kepada masyarakat dapat Membangun diskusi-diskusi suatu pemahaman Bahwa pemilu itu penting Karena 5 tahun ke depan itu dapat menentukan nasib Kepada masyarakat khususnya Kabupaten Kerong Dari Kabupaten Ciepura Darul Mutakin Ainus Ciepura Laporkan